Intro Assalamualaikum teman teman Apa kabar Insya Allah semuanya baik baik saja Oke dimanapun berada Salam santun dari saya Cinar Gandhi Oke jangan lupa makin siap Oke sekarang Saya mau bikin Tata cara untuk Membuat saku celana Saku celana yang belakang Oke pertama Saya ambil ini Ini ya Ini yang sudah ditandain Terus saya sudah di Gini sudah dijahitin dulu Kayak gini Ini cara saya sendiri ya Terus ambil Bahan saku celananya Baku celana yang buat di dalam Oke sekarang Letakkan di bawah Kain satunya Dan Ini taruh di atasnya Seperti ini ya Oke seperti ini Jangan sampai ke atasan Jangan sampai ke bawahan Nanti gak kejahit ya Lalu taruh ini yang sudah ditandain Seperti ini Pakai kapur Ini taruhnya kira-kira 5 in ya 5 in Nah Ini kasih tanda yang di belakang gini Ini buat saku yang Pakai karet ya Bukan yang saku celana Yang pakai ban Nih Caranya Oke Mesinnya sudah dinyalain Oke Mari setar Nah Sampai tanda Oke Lalu Ini yang satunya lagi Ini jahitannya harus sama ya Kalau gak sama Nanti agak miring ya Nah Lalu kita dipotong Bagian dalam Nah Itunya yang bagian Kain keratnya Lalu diginiin Potong lagi bagian Dalam celananya Nah Jangan sampai Kepotong ke depan Lalu Ini sampai Pojok-pojoknya Sedikit aja Jangan sampai Lepas Nah Oke Satu lagi potong Nah Kayak gini Oke Lalu kita balikan Lalu kita dirapihkan Untuk Supaya Diam ya Supaya gak Sebelum disetik Lalu potong Oke Begitu juga Yang satunya lagi Dijahit Oke Nah Ini harus sama Sampai ujung-ujungnya ya Oke Potong lagi Lalu kita Biar kuat Jahitannya ya Kita disetik lagi Bagian pinggirnya Nah Oke Lalu kita Di dalamnya juga Biar gak kemana-mana Kita harus Dijahit Nah Oke Kira-kira Berapa senti Buat Ininya Harus dipasang Nah Ini Kira-kira 13 in Kita pasang Buat Kelamnya Buat di dalam Ya biar gak kelihatan Sakunya Kalau keluar Nah Kita jahit Oke Lalu kita dibalikin Nah Kita kini aja Tuh Kan Ini sampai Jaraknya Dari sini Ke sini Itu dibalikinnya Kira-kira Sekitar 5 in 5 in Kalau di sini Pakainya 5 in Atau Eh Kita enamin Biar pas Nanti buat Pocket Buat Apa Dompetnya Ya Lalu kita Ini kalau Mau pakai Ini kan Mau pakai Apa ya Mau pakai Tali Bagi dua aja Kasih tanda Tengah-tengahnya Pakai kapur Nah Ini kita Lalu jahit Dari sini Oke Oke Kita masukkan Tali Yang sudah Dibikin Oke Insyaallah Ini mungkin Semuanya pada Paham ya Ini semua Insyaallah Semuanya manfaat Insyaallah Nah Kita diselipin Kesini Ini buat Tanda kancing Nanti kalau Sudah dipakai Kalau dikasih pocket Di kancing Nanti kita Aman Untuk Takut keluar Ya Takut Ininya Nah Oke Ini kan Sudah jadi Kayak gini Oke Kita bisa Dikini Lalu kita Potong Bagian Tingginnya Di Sekitar Kira-kira Saja Buat Perlebiwatan Buat Melipat Ininya Apa Jahitannya Kita potong Bagian Dalam Oke Ini Juga dipotong Ini Cara cepat Yang Saya Buat Pocket Belakang Ya Kantong Belakang Kalau kita Dilipat Ini Agar Sama Lalu Kita Lipat Bagian Atasnya Juga Ya Nah Kayak Gini Oke Agak Miring Nah Kita Jahit Begini Lalu Kita Jahit Tipis Ujungnya Aja Nah Pinggiran Ya Sampai Ke Ujung Nah Sampai Gini Kita Ya Ini Juga Tetap Dilipat Seperti Yang Kiri Atau Kanan Ya Nah Seperti Nah Seperti Gini Lalu Kita Dipotong Bagian Dalam Biar Tidak Ngawir Ya Lapi Sedikit Kita Lalu Dipancing Dulu Di atas Biar Nanti Kalau Dikasih Karet Nggak Kemana Mana Dia Kita Potong Nanti Kalau Ini Alhamdulillah Sekarang Udah Jadi Kantom Ini Bagian Luarnya Kita Dipersihin Dulu Bagian Benang Benang Yang Sudah Nah Lalu Dalamnya Kayak Gini Gimana Teman Semoga Teman Teman Bisa Ya Insya Allah Pada bisa Ini Yang Belum Pada bisa Semoga Manfaat Dan Cara Saya Sendiri Begini Ya Oke Gitu Aja Terima Kasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Oke Assalamualaikum Terima